Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kawan pajak dimanapun dan kapanpun berada Nah jumpa lagi di podcast PMA 6 yang selalu menghadirkan informasi terkini Merihal perpajakan Nah pada podcast PMA 6 kali ini Kita akan membahas isu terpanas di bulan April 2023 ini Yakni apalagi kalau bukan e-form SPT Tahunan PPH Badan tahun 2022 Dan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPH Badan tahun 2022 Oke bersama saya perkenalkan nama saya Indri Antokus Bandono Sebagai penyuluh pajak ahli muda Bersama saya Bapak Wahyu Dewaji Selaku penyuluh pajak ahli madia Bagaimana Pak Ahyu? Silahkan menyapa kawan pajak Baik terima kasih Mas Indri Selamat pagi kawan pajak Apa kemana kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat selalu ya kawan pajak ya Tentunya kawan pajak baru sibuk nih mempersiap diri untuk mudik pulang kampung ya Mudah-mudahan selamat, sihat, sampai tujuan Kami pesan jangan lupa ya Memasukkan SPT secara lengkap, jelas, dan benar, dan tepat waktu Ya kawan pajak ya Lebaran ketupat Oporsate Jangan kelewat Lapor SPT Cakep Oke ya Langsung kita masuk ke materi Pak Wahyu ya Yang pertama nih Materi yang pertama adalah E-Form SPT Tahunan PPH Badan Tahun 2022 Ya Nanti materi yang kedua adalah Perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPH Badan Kita langsung masuk ke materi yang pertama Nah Tutorial Di podcast SPT kali ini Ya Kami tujukan kepada wajib pajak badan yang melakukan pembukuan Ya menggunakan pembukuan Lalu Memiliki omset lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak Nah Dalam membuat E-Form Itu ada lima tahapannya Mulai dari persiapan Login Instalasi E-Form Ya Kemudian pengisian SPT Lalu submit SPT Kita masuk ke tahap pertama Dan langsung Lompat tahap ketiga Yang perlu disiapkan oleh kawan pajak Ya Yang pertama Laporan keuangan Berupa laporan rugi rabah Dan raca Lalu kemudian adalah Daftar penjusutan Lalu yang ketiga adalah Bukti setor angsuran PPH pasal 25 Dan yang terakhir adalah Komputer kawan pajak ya Atau laptop kawan pajak harus terinstalasi Adobe Acrobat Reader DC Versi 32 bit Atau 64 bit Demikian Lalu perangkat yang digunakan Sudah tentu Laptop bisa Komputer bisa Dan yang ketiga harus terkoneksi dengan internet Nah Siapkan tadi File dokumen-dokumen Laporan keuangan Dan dokumen lainnya Yang mendukung ya Itu kawan pajak scan Dalam Untuk file PDF Untuk gunanya nanti diunggah Ya kawan pajak ya Setelah semua terpasang Disiapkan Kawan pajak bisa Membuka situs www.pajak.go.id Lalu tekan login Lalu kawan pajak Seperti biasa ya Harus login dahulu Masukkan NPWP Password Dan kode keamanan Setelah login Kawan pajak itu Klik di tab lapor Ya Di tab lapor Lalu kemudian Klik Tombol E-form PDF Nah Setelahnya Kawan pajak akan diminta Untuk memasukkan Tahun pajak Nah Kawan pajak ini Masukkan tahun pajak 2022 ya Kemudian Masukkan jenis SPT-nya Rupiah atau dolar Sesuai dengan Pembukuan kawan pajak Sekalian ya Kalau menggunakan Pembukuan rupiah Gunakan rupiah Kalau sudah memiliki Ijin penggunaan Mata uang asing Dan bahasa asing Bisa menggunakan Pilihan dolar Lalu Masukkan SPT-nya Untuk pertama kali lapor Pilih normal Kalau untuk Pembetulan Maka pilih pembetulan Kemudian Klik Pilih Media pengiriman token Bisa dipilih email Atau nomor handphone Kalau email Pastikan email Di DJP online Itu adalah email yang aktif Kemudian Kalau memilih Nomor handphone Pastikan handphonenya juga Aktif dan memiliki pulsa Kemudian Kemudian Klik Kirim Permintaan Nah Selanjutnya oleh Pak Wahyu Pak Wahyu Silahkan Pak Wahyu Baik Terima kasih mas sendiri Melanjutkan ya Kawan pajak Jadi sekarang kita Mencoba untuk input Di SPT Yang kolam kuning Itu Terimput secara otomatis Kawan pajak ya Jadi Tentunya Tahun pajak 2022 Kemudian Yang putih Dan yang merah Itu Wajib kita isi Ya kawan pajak ya Itu contohnya Yang kuning Misalnya NPP Nama wajib pajak Jenis usaha Kemudian yang merah Misalnya nomor telepon Dan juga Periode pembukuan Harus diisi Janda Desember Atau Tahun buku yang berbeda Itu Harus di lengkapi terlebih dahulu Kawan pajak Jadi kawan pajak ya Ingat ya Kalau yang berkolong Merah Itu wajib diisi Kalau tidak diisi Maka kawan pajak Tidak dapat membuka Formulir-formulir lainnya Yang ada di e-form ini Cukup jelas ya kawan pajak ya Kita lanjut Pak Wahyu Baik Mas Indri Tentunya kawan pajak Sudah akrab dan familiar Kita mulai dari belakang Berarti lambiran 7A Kawan pajak ya Apa itu Kredit Pajak ulang negeri Tentunya adalah Penghasilan Di ulang negeri Yang dipajaki Di negeri lain Kemudian mau dikreditkan Di Indonesia Tentunya kalau ada ya Mas Indri Kalau ada betul Kalau kawan pajak Tidak ada transaksi Bikini ya Kosong saja Berarti kan Kolom-kolomnya Mas Indri Penampingkan pajak semua ya NBP Nama wajib Dan ini Ada kolom-kolom yang Penuh diinggapi Kan pajak ya Oke Kita Beralih Pak Wahyu Baik Selanjutnya Lampiran 6A Kan pajak Apa itu Itu adalah PPH pasal 26 Ayat 4 Artinya Penghasilan Yang melalui badan usaha tetap Di kita Di negeri ini ya Jadi penghasilan Kena pajaknya Dikenakan pajak Namanya PPH pasal 26 Ayat 4 Kembali Ini juga Kalau Kan pajak ada juga ya Ada ini Usaha ini Demikian Jadi Ini ada kolom-kolomnya Ini perlu diisi Kalau tidak ada Silahkan dikosongkan Kita berhari ke Lampiran berikutnya Pak Wahyu Baik Lampiran 5A Berikutnya ya Kan pajak Itu ini jelas sekali Daftar cabang utama Perusahaan Yaitu Diisi aja NBP Nama wajib pajaknya Itu Kalau mau import data Isinya Nama Alamat NB lokasi Dan jumlah cabangnya Itu kalau Mempunyai cabang Terutama Di Perusahaan Jadi kalau Wajib pajak Ternyata perusahaannya Punya beberapa cabangnya Ini perlu diisi Tapi kalau Tidak punya cabang Ya kosongkan saja Oke Berikutnya Lampiran 4A Itu Apabila Kan pajak Mendapatkan Fasilitas Penanah modal Itu tentu Diisi Identitas Kemudian Surat Persetujuan Dari Ketua BKPM Dan Menteri Keuangan Jadi kalau Kan pajak Mendapatkan Persetujuan Dari Membuat Fasilitas Dari penanah modal Tentunya Kita Wajib pajak kita Penanah modal Penanah modal Asing Jadi gitu Kalau tidak ada dokumennya Kosongkan SPT Sangat mudah Mengisi SPT Oke next mas Pak Wahyu Baik Kemudian Adalah Pelamuran 3A 3A2 Baik Itu Ini mulai Terkait nanti Dengan Dua lampiran berikutnya Jadi Ini mengenai Apabila Memiliki transaksi Hubungan istimewa Kan pajak Terutama ini Dengan Negara-negara Di Tax Heaven Country Artinya Tarifnya rendah sekali Atau bahkan Sama sekali Tidak ada tarifnya Itu Kalau ada juga Ini ya Ini tolong Kawan pajak Berarti ada Cabang perusahaan Yang Berada di Negara surga Pajak Tax Heaven Country Ini Maka formulir ini Diisi ya Kawan pajak Lanjut ke Formulir berikutnya Pak Wahyu Baik Sekarang berikutnya Adalah 3A1 Lampiran 3A1 Masih terkait Tadi saya sampaikan Dengan Tema Hubungan istimewa Jadi disini Selain identitas Dokumennya Kawan pajak Tentunya Transaksinya itu Memenuhi prinsip Arms Length Principle Artinya Apabila Transaksi itu Dilakukan oleh Pihak yang tidak Mempunyai hubungan istimewa Itu sama Artinya Yang dengan hubungan istimewa Dan yang tidak Hubungan istimewa Itu prinsipnya Harusnya sama Di sini ada Kolam-kolam yang Mesti diisi Mesti diisi Oke Tanpa jake Siap Jadi transaksi Dengan afiliasi Yang memiliki Hubungan istimewa Yang harus Tadi menerapkan Prinsip Arms Length Principle Baik Masih Dilampiran 3A1 Ini yang saya sebutkan tadi Masih terkait Jadi Di sini Mengenai transaksinya Pak Wahyu Jadi selain identitas Jadi daftar Transaksinya apa saja Kemudian juga Rincian transaksinya Itu perlu Disampaikan di kolam 3A ini Oke Jadi 3A 3A1 3A2 Ini terkait Dengan hubungan istimewa Pak Wahyu Ya Masih terkait Oke Kita buka Selanjutnya Pak Wahyu Kemudian Lampiran 2A Ini mengenai Kompensasi Kerugian Fiskal Tentunya Kalau SPT tahun 2022 5 tahun Artinya Kita mulai dari 2017 Sampai dengan Di komensasi Sampai dengan 2022 5 tahun ya Silahkan di input Kalau ada Kompensasi Kerugian Fiskal Dari tahun sebelumnya Siap Langsung ke Form berikutnya Pak Wahyu Baik Kemudian Lampiran 1A Kan bajak Artinya Daftar penyusutan Dan amortisasi fiskal Tentunya Kan bajak sudah familiar Sudah biasa ya Kalau penyusutan berarti yang Tangible Artinya yang berwujud Dan amortisasi Artinya yang intangible Artinya yang tidak berwujud Tersuai dengan masa manfaatnya Nanti kita akan sedikit Mengupas mengenai Impor datanya ya Nanti Kawan pajak juga kita ajari sedikit Mengenai Tata cara impor data Kan ada datanya Yang sampai beribu-ribu ya Jadi Sangat tidak praktis Kalau di input satu persatu Oke Begitu Demikian Lanjut Pak Wahyu ya Kita sekarang Giliran saya nih Pak Wahyu Nah setelah kita tadi Mengisi lampiran khusus Kita berhari ke Lampiran 6A Di lampiran 6A ini Wajib pajak Mengisi Daftar Penyertaan modal Pada perusahaan afiliasi Kemudian juga Daftar Utang Dari pemegang saham Dan atau Perusahaan afiliasi Juga daftar Pihutang kepada Pemegang saham Dan atau Perusahaan afiliasi Jika ada Kalau tidak ada Maka kawan pajak Dapat mengosongkan Formulir ini Formulir berikutnya Adalah Lampiran 5 Nah di lampiran 5 ini Kawan pajak Akan diminta Untuk mengisi Daftar Pemegang saham Dan pemilik modal Dan jumlah dividen Yang dibagikan Jika ada ya Tapi formulirnya ini Wajib diisi ya Terutama mengenai Nama Alamat Dan NPWP Juga jumlah modal Yang disetor Oke Kemudian Juga diminta Untuk mengisi Daftar susunan Pengurus dan komisaris Nah ada pertanyaan Bila Pengurusnya semua Adalah warga negara asing Tidak memiliki NPWP di Indonesia Bagaimana Bisa diisi dengan Kolom NPWP Bisa diisi dengan 0 0 0 0 0 ya Diisi angka 0 saja Demikian ya Pak Wahyu ya Setelah kita Dari formulir 5 Romawi Kita akan bergerak Ke formulir 4 Romawi Nah di formulir 4 Romawi ini Kawan pajak Akan mengisi PPH final Dan penghasilan Yang tidak termasuk Dengan objek pajak PPH final Contohnya ya Yang kita contohkan Di lampiran ini adalah Bunga deposito Atau tabungan diskonto SBI Atau Bank Indonesia SBN Surat Utang negara ya Pak Kemudian Bunga diskonto Obligasi Atau penghasilan Penjualan saham Nah apabila ada Apabila ada Silahkan untuk diisi Yang PPH finalnya Selain itu juga Apabila Kawan pajak Memiliki penghasilan Yang tidak termasuk Objek pajak Misalnya Penghasilan dari Bantuan Sumbangan Atau Hibah Atau Iuran Dan penghasilan tertentu Yang diterima Dana pensiun Ini silahkan Dimasukkan ke sini Diisikan Jumlahnya berapa Caranya sangat mudah Teman kawan pajak Kita beralih Ke slide berikutnya Yakni Ke lampiran Tiga Romawi Nah di lampiran Tiga Romawi ini Kawan pajak Akan diminta Untuk mengisi Kredit pajak Dalam negeri Jadi misalkan Kawan pajak Bertransaksi Dengan Lawan transaksi Sesama perusahaan Yang dia selaku Pemotong Pemotong pajak Nah maka Kawan pajak dapat Meng-input Bukti potong Yang kawan pajak dapat Bukti potong Berupa Bukti potong PPH pasal 22 Atau Bukti potong PPH pasal 23 Atau Bukti potong PPH pasal 26 Bukti potong ini Akan menjadi Kredit pajak Kawan pajak Semua Tinggal di input Bisa mengelalui Satu persatu input Atau Lewat Skema import Demikian Kawan pajak Lalu Ke Halaman berikutnya Kita masuk Ke halaman Dua Romawi Kawan pajak Yakni Perincian Harga pokok Penjualan Biaya usaha lainnya Dan biaya Dari luar usaha Secara komersial Jadi Dari laporan Keuangan komersial Yang Kawan pajak Sudah punya Atau Berdasarkan hasil Audit Dari akuntan publik Dari KAP Kawan pajak Akan Mengklasifikasikannya Kembali Laporan keuangan Tersebut Kedalam kolom-kolom Sesuai Yang ada di Lampiran 1771 Dua Romawi Misalnya Yang menjadi Bagian harga Pokok penjualan Yang berasal Dari pembelian Berapa Kemudian Masukkan lagi Biaya usaha Lainnya Yang menjadi Bagian dari Biaya Transportasi Berapa Misalnya Di sini Kami tuliskan Kemudian Biaya dari luar usaha Lainnya Misalnya Dari Biaya sewa Misalnya Kalau ada Silahkan diisi Isi Isinya Tinggal Mengkelompokkan Ulang Dari Laporan keuangan Yang sudah Kawan pajak Bikin Dan buat Dan siapkan Sebelumnya Setelah Dari Dua Romawi Kita akan Beranjak Ke 1771 Satu Romawi Nah Di sini Kawan pajak Ingat ya Akan diminta Untuk mengisi Jumlah peredaran Usahanya Lalu Harga pokok Penjualannya Kemudian Biaya usaha Lainnya Dan penghasilan Neto Dari usaha Di input Semua di sini Di kolom yang putih Kawan pajak Kalau di kolom Kolom yang kuning Tadi sudah terisi Otomatis Dari kolom Kolom sebelumnya Oke Lalu Pada Akhir Halaman 1771 Satu Romawi Akan muncul Penghasilan Neto Fiskal Di sini Kami mencontohkan Penghasilan Neto Fiskalnya Sebesar 217 Juta 600 Rupiah Oke Setelah dari 1771 Satu Romawi Kita akan beralih Ke Induk SPT Di Induk SPT Ini Umumnya Data akan terisi Otomatis ya Berasal dari Lampiran-lampiran Sebelumnya Nah Misalkan Kalau kawan pajak Ternyata Di audit Malah pilih Tab di audit Maka kawan pajak Akan diminta Untuk mengisi Nama kantor KAP Dan NPWP KAP Apabila tidak Di audit Pilih tidak Di audit Oke Next Ke slide Berikutnya Nah Di sini Penghasilan Neto Fiskal Tertulis 217 Juta 600 Rupiah Maka Dia akan Secara otomatis Menghitung Tarif pajaknya Langsung Terhitung Masuk ke Tarif Pasal 31E Ayat 1 Sebesar 32 Juta 552 960 Rupiah Sebagai Jumlah pajak Terhutangnya Ya Apabila Wajib pajak Memiliki Perhitungan Tersendiri Untuk penghitungan PPH Pasal 25 Misalnya Angsuran PPH Masanya Maka Kawan pajak Tinggal Menceklis Di bagian Kotak Menggunakan Perhitungan Tersendiri Nanti Perhitungan Tersendiri Tersebut Kawan pajak Tinggal Scan Dalam bentuk PDF Nanti bisa Dilampirkan Di Aplikasi E-FOM Ini Sebagai Lampiran Di sini Terlihat Jumlah PPH Terhutang Sebesar 32 552 960 Oke Nanti Kawan pajak Harus Berarti Ada PPH Yang kurang Dibayar ya Pak Wahyu Sebesar 32 552 960 Rupiah Nah Kawan pajak Membayar pajaknya Ini Ingat ya Bayar pajak Di Bank Bayar pajak Di bank Ingat ya Bukan di kantor Pajak Ingat Bayar pajak Di bank Oke Lanjut ke slide Berikutnya ya Nah Ini adalah Lampiran Induk Lanjutan Atau Halaman Induk Halaman Duanya ya Di sini Yang tadi Kita Kemukakan Di awal Apabila Kawan pajak Memiliki Perhitungan Tersendiri Mengenai PPH Pasal 25 Silahkan Perhitungannya Dilampirkan Dan kolom Ini diisi Tetapi Apabila Tidak ada Silahkan Dikosongkan Jangan lupa Kita harus isi juga Tanggal Dan nama kota Kemudian Nama lengkap Pengurus dan kuasa Dan NPWP Secara otomatis Yang penting Di sini Jakarta Dan tanggalnya Kemudian Kita Klik Berikutnya Nah Di lampiran Ini Di lampiran Induk Kita Diwajibkan Untuk memilih Sesuai dengan Kegiatan usaha Perusahaan ya pak ya Apabila perusahaannya Bergerak di bidang Industri Maka Pilihannya Lampiran 8A1 Kemudian Perusahaan dagang 8A2 Nah Karena Kita pada Umumnya Di luar Dari Apa namanya Kriteria ini pak Wai ya Pada perumumnya Perusahaan itu adalah Di 8A6 Non kualifikasi Kita pilih 8A6 Non kualifikasi Lalu kita klik Buka Nah Ini adalah Resume 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 dari Raca Dan laporan Rugilaba Yang sudah Diaudit Atau yang sudah Dibuat oleh Kawan pajak Nah di input Semua disini Ya Kutipan elemen Elemen dari laporan keuangan Harus balance ya pak Kawan pajak ya Disini ya Gak boleh gak balance ya Sesuai dengan Raca ya Nah ini juga Laporan rugilabanya Juga disini Dilihat Transaksi-transaksi Dengan pihak-pihak Yang mempunyai Hubungan istimewa Itu juga di input Sesuai dengan PSAK Nomor 7 Ya Di input Di bawahnya sini Oke Selanjutnya Disampaikan oleh Pak Wahyu ya Pak Wahyu ya Baik Baik Pak Wahyu Tadi sudah disampaikan Untuk Pelamiran 38A ya Iya Itu non kualifikasi Karena kita Mayoritas penerbangan Modal asing ya Jadi non kualifikasi Jadi ini bagian akhirnya Kirim Oh kirimnya sepete ya Pak ya Iya Cuma ada tadi Yang ada lampiran BPA 25 ya Harus diisi Kalau ada ya Oh iya Oh iya betul Pak Kemudian juga ada yang final Kalau ada yang final diisi Kita klik kirim ya Pak ya Langsung dikirim saja Nah setelah kita klik kirim Pak Iya Kemudian Mengunggah Laporan Kalau Ini ya Kalau yang diperlukan ya Oh iya tadi Kalau gak ada diperlukan Contohnya Di cross Ini gak ada Ya tadi kita Yang sudah kita Sampaikan di awal Bahwa laporan keuangan tadi Neracaan laporan rugi lama Dan dokumen penyusutan Dan sebagainya Yang diperlukan ya Daftar nominatif biaya promosi Terus dokumen-dokumen Lampiran khusus BUT Atau dokumen khusus WP Migas Dan dokumen lampiran lain Yang tidak terdefinisi ya Nah ini bisa disken Dalam bentuk PDF ya Di sana sudah disampaikan Ukuran maksimalnya ya Disesuaikan tolong Jangan sampai Melebihi kapasitasnya Lalu kemudian Diklik Unggah Nah pada saat ini Ingat Komputer harus Online Pak ya Harus terkoneksi Dengan internet Nah Termasuk tadi Apabila tadi Ternyata SPT Tahunan PPH Badan Kawan Pajak Menunjukkan SPT Kurang bayar ya Pak Wahyu ya Nah disini juga Kawan Pajak diminta untuk Meng-input Nah Meng-input BPN-nya Pak Wahyu ya Silahkan dilanjutkan Pak Wahyu Ya Disitu Di kodenya Ada kode MAP Kemudian ada Genis-genis Setoran Ada tanggalnya SP Jumlahnya berapa Tadi 32 32.552.960 rupiah Nah ini jumlahnya harus sama ya Pak Wahyu Namanya di hidup SPT ya Terus nanti akan mendapatkan NTPN ya Ya Nah pastikan kode NTPN-nya Ini tidak salah ya Karena Dan kode MAP Dan kode jenis setorannya Kalau untuk SPT Tahunan PPH Badan ya Pak Wahyu ya Kode MAP-nya 411126 Dengan kode jenis setorannya 200 Pak Wahyu ya Tanggal Setoran tanggal berapa Dan NTPN Atau bukti PBK-nya di input Harus benar Harus tepat Karena ini di validasi Ya tidak bisa asal-asal nomor ya Pak Wahyu ya Sesuai dengan Yang dibayar oleh kawan pajak di bank Oke Nah lanjut Pak Wahyu Baik Tadi sudah jelas ya Ngelai kurang bayarnya 32 sekian Dan sudah dibayar ya Kemudian Untuk mengirim Kita perlu Men-submit kode verifikasi Kawan pajak Kawan pajak bisa memilih Apakah mau melalui email Email Atau SMS Atau Mungkin ada lagi Email dan SMS saja Pak Wahyu Jadi Kalau email jarang buka ya SMS saja Tapi pastikan ada pulsanya Kawan pajak ya Kalau tidak ada pulsanya Tidak bisa Nanti Terima Cek Masukkan kode verifikasinya Tolong di input Klik submit Begitu kan Pak Jak Oke Kemudian Nanti ada notifikasi Kawan pajak ya Bahwa Submit sudah berhasil Oke Nanti ada bukti Penelaman elektronik Yang akan dikirim ke Email Email kawan pajak Jadi seperti ini Kawan pajak Nama NBP Tahun pajak Masa pajak Ini kemudian nihil Mudah-mudian kapi nanti Jadi ini ada Bukti penelaman elektronik Sebagai bukti bahwa Kawan pajak sudah Melaksanakan Pelaporan dan pembayaran SBT Tahunan Badan Oke Jadi kalau sudah sampai dapat Bukti penelaman elektronik Ini sudah selesai ya Laporan SPT badannya ya Oke Gimana kawan pajak Gampang banget kan Oke Sekarang semua serba Dipermudah Oke Nah ini Yang tadi kita Sampaikan di awal ya Pak ya Apabila kawan pajak Ternyata Banyak Lampirannya Misalkan Jumlah penyusutannya Atau amortisasi fiskalnya Itu ada ribuan item Jadi Gak mungkin Di input satu persatu Atau ada bukti potong Bukti potong PP pasal 22, 23, 26 Yang jumlahnya banyak Itu bagaimana Cara meng-inputnya Nah ini jawabannya Dengan skema impor Kita akan membahas sedikit Mengenai skema impor ini Bagaimana cara mendapatkan Ini kawan pajak Sangat mudah sekali Nah tadi di awal Ketika kita akan mendapatkan Aplikasi e-form Kawan pajak perhatikan ya Di kolomnya Kotak di bawah ini Nah Di sini Untuk Format impor CSV Dan informasi lainnya Dapat Anda akses Melalui link berikut Laman e-form PDF Nah Apabila kawan pajak Klik Laman e-form PDF Maka kawan pajak Akan dibawa ke Tab Dimana Dengan alamat www.pajak.go.id Garis miring Laman Strip E Strip Form Strip PDF Nah Di laman ini Pak Wahyu ya Isinya itu Format dan contoh Pengisian Lalu juga adalah Buku petunjuk Pengisian berkas CSV Ini tidak hanya Untuk PPH badan Tapi juga untuk PPH orang pribadi Jadi bisa diunduh Oleh kawan pajak Semua Lalu di sana ada Petunjuknya Silahkan diikuti Petunjuknya ya Oke Nanti Apabila sudah klik Unduh CSV-nya Nah tampilannya Seperti ini Kawan pajak Kok kelihatan ruwet ya Iya Tapi mudah enggak Mudah-mudahan enggak Pak Pak Wahyu ya Mudah-mudahan enggak Enggak ruwet lah Kalau tetap kawan-kawan pajak Yang sudah biasa Bergelut dengan ISPT Apa namanya SPT PPN EBU POT Itu sudah biasa lah Di CSV lah Hal yang biasa Nah Yang di atas ini Kami contohkan adalah Apabila File CSV yang tadi Buka Apa namanya Kawan pajak Unduh Dibuka dengan aplikasi Notepad Plus Nah Kita perhatikan Kawan pajak ya Disini yang perlu diperhatikan Adalah karakter pemisah Antar kolomnya ya Misalkan 1,1,1,1,1,1,1 Itu diperhatikan ya Pastikan Menggunakan Pemisahnya titik koma Kemudian menggunakan Encoding UTF-8 Apa kaitannya Encoding UTF-8 Nanti Sebentar lagi Akan kita jelaskan Ya Karena ada karakter-karakter Tertentu Yang akan Tidak sesuai dengan Tipe encoding UTF-8 ini Nah dari file CSV Yang berbentuk Baris-baris ini Pak Wahyu ya Kita Pindahkan ke Excel Seperti ini Karena di Excel Bagaimanapun Paling mudah ya Pak Untuk mengedit Mengedit segala macam Nah urutannya itu harus sama nih Perkolomnya Jenis harta Kelompok harta Jenis usaha Nomor harta Bulan perolehan Dan seterusnya Dan selanjutnya Nah tata cara pengisian Masing-masing kolom Tolong ya Disesuaikan dengan Buku petunjuknya Ya Kalau tidak sesuai Dengan buku petunjuknya Mungkin nanti Efeknya akan gagal Impor Nah Silahkan kawan pajak edit Data di Microsoft Excel Kemudian Untuk mengimpornya Setelah dari Microsoft Excel Kawan pajak bisa lakukan Save as Sebagai File CSV Koma Delimited Ya ingat ya CSV Koma Delimited Oke next Nah Aturan skema impor Yang tadi sudah kita Singgung di belakang Yang pertama aturannya jelas Isi sesuai dengan petunjuk Pengisian Ini wajib ya Kalau tidak sesuai petunjuk Baris yang karakter Diisi karakter Baris yang Maaf Kolom yang Sifatnya karakter Isi karakter Kolom yang sifatnya numerik Isilah numerik Demikian Kemudian di save as Sebagai CSV Koma Delimited Atau Bintang titik CSV ya Biasanya tertulisnya begitu Lalu karakter pemisahnya Kami tekankan kembali ya Titik koma Karakter pemisah antar kolom Itu adalah titik koma Lalu Untuk aplikasi e-fome ini Pak Wahyu Dia tidak boleh ada nilai desimal Jadi nilainya harus Dalam bentuk satuan Nilainya bulat satuan ya Lalu kemudian lagi Encoding UTF 8 Lalu juga tidak Di Excel-nya Pak Wahyu nih Jangan ada karakter-karakter Unik gitu ya Seperti Asterik Asterik termasuk ya Misalkan kayak di Keterangan ya Di keterangan Di kolom keterangan Atau di nama harta Diisi Dengan titik koma Atau diisi dengan E yang ada strip di atas Atau C Copyright Atau R Register Yang bulat Atau tanda derajat Dan lain-lain Kenapa Kawan pajak Karena Karakter-karakter ini Tidak sesuai Dengan Standar Encoding UTF 8 Nanti bermasalah Ketika akan Kawan pajak Mau Menimpor Dan akan Men-submit SPT Demikian Kawan pajak Di skema impor ini Ya Kawan pajak Tidak perlu khawatir Apabila Kesulitan Mengisi skema impor Kawan pajak Bisa datang langsung Ke KPP Atau via Whatsapp Untuk berkonsultasi Dengan Tim Penyuluh Di KPP Wajib pajak Masing-masing Terdaftar Bisa datang ke sana Bisa bertanya Bisa via online Via Whatsapp Atau datang langsung Kalau kurang jelas Minta diajarkan Cara menggunakan Skema impor Sampai berhasil Submit SPT-nya Oke Nah Kita sudah masuk Pak Wayu Ke Materi kedua Perpanjangan waktu Penyampaian SPT tahunan Atau IPSPT Silahkan Pak Wayu Baik Kawan pajak Melanjutkan penjelasan Dari Mas Indri Kawan pajak Jadi tentunya Dalam pelaporan SPT Tentunya Kawan pajak Tentu ada menghadapi Situasi tertentu Misalnya Laporan update Belum selesai Atau dan sebagainya Ya betul Pak Wayu Wah bagaimana ini Belum selesai Wadah mau jatuh tempo Nah ini ada DJP membuat Kemudahan untuk Kawan pajak semua Membuat aplikasi Perpanjangan waktu EPSPT Aplikasi perpanjangan waktu Penyampaian SPT tahunan Pak Wayu Kriterianya apa Pak Wayu Bisa disampaikan Untuk yang bisa Apa kita sebelum masuk ke kriteria Kita Cara mengaktifasikan Fiturnya dulu Pak Wayu Baik Tentunya kan pajak tadi Sudah disampaikan oleh Mas Indri di awal-awal acara Bahwa kita masuk dulu Ke DJP online Tentunya Sudah ada passwordnya Dan sebagainya Itu Itu Sudah biasa Kemudian masuk Ke Tab profile Tab profile Kita pertama kali Apa yang diakukan adalah Aktivasi fitur Aktivasi fitur Kemudian Centang EPSPT Kemudian Ubah fitur layanan Tentunya di klik Nah itu Itu yang pertama Kemudian Masuk Akan dimasuk Di tab layanan Akan muncul Perpanjangan waktu Ini ya Menu Ada menu nya Tambah menu nya Jadi ada perpanjangan waktu Sebelumnya kan gak ada Kalau belum ada di Aktivasi fitur Jadi belum muncul Ini muncul ya Tentu bacak Di check Di tab layanan Disitu Sebentar Mas Indri Oh Back dulu ya Sebentar Disitu ada Tahun pajak Tahun pajak Maksudnya Untuk Memasukkan SPT tahunan itu Perpanjangan di Tahun pajak Apa saja Misalnya 2022 Atau 2023 Oke Tapi yang tentu Yang sekarang 2022 ya Ketuali Tahun buku berbeda Oh iya betul sekali Jadi dia jatuh Di tinggal 1 Maret Misalnya Jadi kenapa Ada pertanyaan dari Wajib pajak Perpanjangan waktu Kalau 2023 Sudah ada Padahal kan Sekarang masih 2022 Ini untuk mengantisipasi Tahun pajak ya Yang memiliki Tahun bukunya berbeda Misalkan Tahun bukunya Juli-Juni Atau Agustus September Atau April-Maret Gitu ya Demikian Karena pasti akan nyebrang Ke tahun pajak berikutnya Oke Next ya Pak Kemudian kita Menurut Tap Dashboard Artinya Dashboard ini adalah Yang sudah Selesai Artinya Misalnya Misalnya pernah mengajukan Perpanjangan Semacam history Jadi selalu bisa Ada Kapan WPS-nya Tanggal WPS-nya Kemudian Produk hukumnya Dan statusnya Selesai Atau diproses Jadi Dashboard itu Tab dashboard Semacam Profil kita Artinya History Dari pada Perpanjangan kita Penyampaian Perpanjangan wakunya Terus kemudian Selain itu juga ada Tab pemberitahuan Monitoring Nanti kita Per satu-per satu Kita jelaskan Tab berikutnya Kemudian kita Ke tab Pemberitahuan Di sini sudah Sampaikan Dikunci Di tahun 2022 Dan 2023 Jadi Itu Secara sistem Sudah di kunci Dan tadi Kita sampaikan Kemudian Kita ajukan Di situ Ada filternya Tadi Tadi Bisa disampaikan Ke kawan pajak Apa yang menjadi Validasinya Filter validasinya Untuk kawan pajak Sarat-sarat Tentunya Kan pajak yang Belum jatuh tempo Artinya Ini kan 30 April Hati-hati Kan pajak Karena ini Hari kerja Nanti ya Prosesnya Saya traikan di belakang Ada tambahan ya Jadi ini kan Sudah mulai Apa ya Musim-musim Lebaran ini Hati-hati Kan pajak Jadi mohon Sampaikan 30 April Libur Berarti 26, 27, 28 Dan ditambah Hari Senin selesai Ya Mas Indri Itu Jangan lupa Kan pajak ya Jadi Sebelum jatuh tempo Kemudian tidak ada Yang masih dalam proses Atau Kalaupun sudah Masuk Itu sudah selesai proses Itu tidak boleh Artinya tidak bisa Nanti tidak valid Kan pajak ya Jadi misalkan Kalau kawan pajak Ternyata Sudah menyampaikan Permohonan perpanjangan Waktu secara manual Ya Karena Ini Meskipun sudah ada Aplikasinya Kawan pajak Tetap diperkenankan Untuk mengajukan Permohonan perpanjangan Waktu secara manual Pak ya Masih bisa Tapi Supaya Kan jamannya Kapan saja Dimana saja Lebih baik Maka aplikasi ya Jadi Akhirnya Kalau kawan pajak Sudah mengajukan Secara manual Baik sudah diproses Ataupun Sudah selesai proses Ataupun Masih dalam proses Maka kawan pajak Tidak bisa Menginput Secara online Permohonannya ini Difilter seperti itu ya Nanti validasinya Tidak valid Nanti Tidak bisa diproses Sistem Demikian kawan pajak Oh satu lagi pak Saratnya Yang menjadikan validasi Wajib pajak Belum lapor SPT tahunannya Nah Itu Itu Ya Kalau kawan pajak Sudah lapor SPT Kalau sudah pernah lapor SPT tahunan pajak Ya Sudah tidak bisa lagi Mengajukan perpanjangan waktu Tentunya akan Jangan sampai Perpanjangan dulu Tapi belum lapor Jadi yang bisa itu Perpanjangan dulu Baru lapor SPT Tapi kalau sudah lapor SPT dulu Tidak bisa Perpanjangan Filternya demikian pak Kawan pajak ya Otomatis itu Surabah otomatis Oke selanjutnya pak wahyu Kemudian Untuk di pemberitahannya itu Ada beberapa tab Kawan pajak ya Yang pertama adalah Informasi tentunya Ini adalah Ada informasi NPP Kemudian Nama Alamat Alamat Email dan Telepon Yang email dan telepon itu Editable Artinya Bisa di edit Kecuali yang atas ya Itu mandatory Artinya Tidak bisa Muncul Otomatis Kalau yang dua itu Kawan pajak bisa Mengedit Editable Lanjut pak wahyu Ke bawah nih Formulir masih sama Kemudian perpanjangannya Sampai kapan Misalnya Sampai kapan Berarti 30 Perpanjangan SPT itu kan Diberikan paling maksimal Berapa? 2 bulan Misalnya April Misalkan kalau ternyata Periode pembukuan Kawan pajak adalah Januari sampai Desember 2022 Maka terakhir kali lapor kan 30 April 2023 Nah diberikan perpanjangan Waktu maksimal 2 bulan 30 Juni 30 Juni Jadi kawan pajak ini Bisa memilih Perpanjangan SPT-nya Sampai maksimal 30 Juni 2023 Ini catatannya Apabila SPT tahunannya Periode pembukuannya Januari sampai Desember 2022 Ada tambahan sedikit Mas Nintri Gimana pak? Kalau misalnya Sampai 30 Juni pun Artinya misalnya 2 hari 3 hari sebelumnya Ternyata belum siap Masih bisa menyampaikan Sepanjang sebelum Juni Gitu Menyiapkan perpanjangannya Kalau belum selesai Kemudian Alasannya Alasannya Mohon disampaikan Alasannya apa? Jadi Maksimal sekitar 4000 karakter Itu Saya kira cukup ya Misalnya Belum di audit Atau Mungkin yang lain Alasannya Maksudnya Ya Alasannya Alasan apa Kenapa Mengajukan perpanjangan Waktu Umumnya sih Karena audit Belum selesai Nah Tadi yang perlu Ditegaskan sedikit Pak Wahyu Mengenai Perpanjangan Waktu Tetap ini ya Pengajuan Surat perpanjangan Waktu ini Maksimal ya 30 April 2023 Jadi Ngajuin permohonan Perpanjangan PNSPT ini Maksimal 30 April Tapi kalau misalkan Oh saya di audit Bulan Mei Tanggal 10 Mei Sudah selesai Atau tanggal 30 Mei Sudah selesai Ya tinggal dipilih aja Perpanjangan SPT Sampai dengan 30 Mei 2023 Boleh Pak Wahyu ya Ya betul Saya rasa sudah cukup jelas Pak Wahyu ya Kita klik Berikutnya Pak Ya baik Kemudian Data keuangan Tentunya Kawan Bacak menyampaikan Laporan keuangan sementara ya Oh iya Dari Neraca maupun Dari Ugi Abad Disini Sintas mas Oke Dari Neraca itu ada Total aset Kemudian Utang dan modal itu Harus Balance Artinya Aset Balance Kalau tidak balance Nanti tidak bisa Terkosisi juga Oh iya Oke siap Kemudian Mengenai laporan nabar ugi Pendapatan Beban biaya Kemudian Mendapatkan neto ya Penghasilan neto Kemudian ada koreksi fiskal Dan penghasilan kena pajak Itu tentu Tahan pajak sudah Tahan pajak sudah Tahan pajak sudah tidak asing lagi ya Mengenai Poin-poin di labar ugi ya Oke Lanjut Bo Wahyu Apabila Misalnya kurang bayar Depan kita kurang bayar Oh tentu Kami sebagai Fiskus Harapannya selalu kurang bayar Kenapa? Artinya Kontribusi Usaha Kawan pajak itu Sedang maju Dan berkontribusi Pada Kemajuan Negeri ini Supaya doanya selalu baik Jadi itu ada Pendapatan utangnya Kemudian Kredit pajaknya Kalau ada ya Bas Institute Kemudian Berapa Korang bayarnya Di situ Di input Ditambah Jadi di input Kalau ada korang bayarnya Nah itu Lalu klik berikutnya kemudian berikutnya adalah dokumen yang dibutuhkan yang harus diunggah ya itu ada SPT nya, kemudian ada laporan keuangan sementara ya, tadi ya, neraca lapar rugi, kemudian ada KAP, surat penyertaan KAP dan perhitungan PBA masalah dalam kalau ada ini yang wajib itu mandatori adalah yang SPT dan ini laporan keuangan ya kalau misalnya yang KAP itu tidak di-outdate jadi tidak wajib pasal dalam pun kalau ada ya jadi kawan pajak laporan formulir SPT 1771Y itu yang penundaan kan kawan pajak sudah punya ya tinggal diisi, nanti di-scan, nanti di-upload di aplikasi ini laporan keuangan juga laporan keuangan sementaranya di-scan, lalu di-scan, lalu di-upload ya kalau surat pernyataan KAP apabila kawan pajak tidak di-audit maka tidak perlu di-upload gitu terus kemudian perhitungan PBA pasal 26 juga itu tidak wajib Pak Wai ya kalau ada ini tadi sampaikan Mas Indri di-scan ya, dalam bentuk PDF ya dalam bentuk PDF ya lalu masuk ke tab berikutnya Pak Wai ya ini ringkasan dari semua tab-tab tadi ya ringkasannya di tab ringkasan ini kawan pajak ya jadi ada informasi itu tadi berisi NPP, nama dan sebagainya ada data permohonan kemudian ada laporan keuangan sementara ngeraca dan data perhitungan PPH yang kurang bayarnya tadi geringan kan Pak Jack nah ini masih di- masih di- ringkasan jadi ada laporan keuangan tadi ya ngeraca kemudian ada data storan tadi ya dokumen lampirannya itu ada apa saja itu secara ringkas di halaman ringkasan ringkasan gitu kan Pak Jack jadi nanti bisa cek nah klik simpan ya kita klik simpan kemudian nah ini tiba pada bagian akhir Mas Indri oh sudah sampai akhir ini Pak Wai ya cepat ya jadi ini menyampaikan bahwa kawan baca menyampaikan bahwa ini benar ya disampaikan benar-benar kemudian menggunakan pas-pas itu dan saat elektroniknya di-upload Mas Indri oh iya begitu jadi ini untuk pengganti tanda tangan ya Pak Wai ya pengganti tanda tangan basah kita gantikan dengan tanda tangan elektronik ya jadi wajib pajak meng-input pas-prase kemudian masukkan juga sertifikat elektronik sertifikat elektronik ini kan sama ya Pak Wai yang digunakan di PPN dan ebupot ya Pak Wai ya iya oke kemudian disini ada disclaimer bahwa data yang kawan baca isi adalah benar itu disclaimer nya kemudian di kirim ya kita klik kirim permintaan nanti nah gini kawan baca nanti memonitornya di aplikasi itu oh gitu udah canggih ya Pak Wai ya iya jadi bisa di monitor sebenarnya ini masih dikembangkan oleh kantor pusat kami disini kelihatan tadi posisinya sebenarnya itu ada baru diteliti atau mungkin baru apa persetujuan dan sebagainya tadi ini masih dikembangkan oleh kantor pusat kami jadi ini munculnya hanya ini Mas Siti diproses atau nanti setuju disetujui ya jadi kawan pajak tinggal monitor aja disini di tab monitoring ini ya kawan pajak tinggal nanti ketahuan apakah disetujui apa tidak disetujui ya nanti dalam ini proses yang detil permohonan ini masih dalam proses pengembangan ya nanti kalau sudah selesai lebih detail kawan pajak akan bisa mentresing ya mentresing apa namanya persetujuannya ini oke iya jadi gitu ya kawan wajak jadi nanti tambahan ya jadi selama 7 hari kerja kawan wajak ya jadi kalau memang selama 7 hari kerja tidak ini tidak ada kabar itu artinya berarti diproses dan nanti akan menerima surat bahwa perpanjangannya diproses apa dikirim via email atau mungkin juga langsung muncul di monitoring kali di monitoring bisa di monitoring tadi ya nanti kalau penolakan juga nanti ada surat di monitoring juga ya sama oke ya kira-kira begitu akan baca ya nah kawan pajak semoga dengan penjelasan kami bisa membantu kawan pajak dalam memahami ini dan mengisi e-form SPT Tahunan PPH Badan Tahun 2022 dan juga menggunakan aplikasi e-perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Badan ya tak terasa waktu 30 menit sudah berlalu sampai lah kita pada akhir podcast PMA 6 sebelum penutup Pak Wahyu bisa menyampaikan closing statement untuk kawan pajak di Nusantara ini baik terima kasih Mas Indri baik kawan pajak tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kami kembali mengingatkan jangan lupa memasukkan SPT secara lengkap jelas dan benar dan tepat waktu kawan pajak ya seri namunaf andai aku besar nanti mohon maaf pun besaran hati oke kawan pajak sampai jumpa lagi di podcast berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kawan pajak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati